oke welcome back to my youtube channel hari ini kita akan menggambar lagi dengan solidworks tapi partnya yang kita gambar beda di kd2 yaitu brush tab langsung kita klik solidworks nya yang belum buka silahkan dibuka saya tunggu kalau ketinggalan nanti bisa ulang lagi video saya kita pilih file klik new oke kita pilih yang namanya part ya karena kita gambarnya 4 oke part kita klik oke oke setelah klik oke ya oke kita langsung ke sketch pilih sketch biar nampak dulu blendnya oke oke kita akan menggambar dari arah mana kalau saya sih enaknya dari saya sih enaknya dari sini ya nanti saya oret oret dulu ya disnaping tool kita atau saya sih enaknya dari arah sini nih sreed 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 terus ke atas ya sreed 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 eh gitu oke langsung saja kita praktek enggak usah kelamaan biar cepat bisa klik right plane ya oke sip sudah muncul kita pilih yang namanya enter rectangle ya oke sini klik sini klik enter lalu kita ke atas eh ke atas dulu kita pilih ini ke bawah oke klik kanan select kita pilih line lagi kita pilih tuh kok beda mas ya nggak apa-apa kita pilih ini edit ya ini kita pilih kita pilih semua kita ulang dari sini 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 atas miring kayak gini terus ke sini ke sini oke terus dari sini ke sini ke sini ke sini ya oke klik kanan select terus kita pilih ini pilih lain kita klik dari titik sini ke atas dan ke titik ini lagi kembali oke kita beri dimensi ya 35 13 22 klik smart dimension pilih ini 22 22 plus 35 sorry sorot dulu ya 35 plus 22 plus plus 13 enter oke jadi terus tingginya adalah 32 kita klik disini ya langsung ya kita kasih 32 32 enter oke lanjut disini kesini adalah 22 klik sini titik sini adalah 22 klik pada keyboard 22 kita masih kita lihat disini biru ya berarti masih bisa diubah-ubah contohnya disini karena belum dikasih apa namanya belum dikasih namanya ukuran ini adalah 13 ya yang ini ya oke klik smart dimension klik arisnya kesini klik 13 enter ceplak oke sudah bersatu ini tinggal yang atas ketinggiannya total adalah 75 klik smart dimension pilih dari sini sama sini sini kita isi 75 oke 75 ya ya 75 lalu jarak sini kesini adalah 13 kita klik smart dimension kita pilih sini sama sini oh sudah terisi ya dimensinya maka kita hapus dulu kita klik ini oke klik esc pada keyboard klik esc lagi di kanan slide ya guys oke beda hitam kenapa saya juga tidak tahu kita klik sini oke oh ternyata sudah ada midpointnya klik midpoint terus kita lihat nah baru kita bisa ubah-ubah oke kita berikan dimensi dimensinya adalah 13 ya klik smart dimension dari sini sampai sini kita isi 13 oke sudah ya kalau gitu kita ke fitur pilih pilih ini ya kembali kita pilih yang namanya isometric oke kita pilih extrude terus pilih bagian bawah thread oke tin fitternya kita uncheck kita delete bagian sini delete terus kita pilih disini oke debalnya adalah 22 22 jantang oke sketchnya kemana mas nah masuk ke sini kita perlihatkan oke sudah terlihat terus kita pilih extrude boss terus kita pilih line dulu oh kok jadinya gini mas oke kita tin fitternya matikan select counter kita clear section kita masuk ke sini oke berapa panjangnya nah biar ini kan lurus sampai sini kan oke kita pilih yang namanya direction direction itu arah arahnya ke sana kalau dibalik ke sana kanan kiri kanan kiri oke terus pilihnya apa up to next nextnya di sorry up to up to up to vertex nah ini vertexnya kita apply pro yes sudah jadi sudah jadi selanjutnya kita buat yang ini ya double nya adalah 13 oke 13 ya ingat-ingat jangan lupa kita pilih extrude lalu kita scroll rotate pilih garisnya tin fitternya kita matikan kita delete delete kita pilih ini 1 2 3 nah arahnya kan masih ke sana kamu belokkan ke sana oke sudah puter balik kan arahnya tebalnya adalah 13 13 13 13 13 terus kamu enter enter cepelak der centang oke sudah jadi ya oke sudah jadi lalu kita akan membuat yang sebelah tengah sini miring straight oke langsung saja kita pilih sketch klik bagian ini oke lalu kita klik line lurus ke sini sampai sini ya oke sip klik kanan pilih select oke pelan-pelan saja guys langsung kita pilih yang namanya of sorry convert entities artinya kita akan meng-copy sketchnya yang di belakang 1 2 3 4 5 enter oke sudah jadi kita pilih feature kita pilih extrude boss oke tebalnya adalah 32 cukup setengahnya saja berarti 32 dibagi 2 ya tulis di sini 32 slash 2 oke kita merge result kita enter kenapa mas cukup setengahnya ya karena kita akan mirror bagian sini biar kita kesananya gak usah bikin lagi oke kita pilih mirror kita pilih ini kita clear section terus kita pilih sini set terus kita tekan tombol ctrl pada keyboard pilih sini pilih sini pilih sini dan pilih sini oke sudah terselek semua ya lalu kita pilih mirror face atau mirror plane atau cermin nya lah oke jadi jadi ini boss kita pilih bodice to mirror merge solid kita pilih kita pilih bodice to solid oke kita pilih ini dulu ya bodice to mirror oke sudah jadi ya oke sudah jadi gampang kan oke kita sembunyikan semua sketch nya ya klik sketch nya kita pilih hide oke kalian mau warna apa hmm warna biru oke warna biru terus kita mau mastiin mas ukurannya itu bener gak sih dari sini dua dua ini juga dua dua gampang kita ke evaluate nah kalau kalian belum nemu evaluate klik sini terus klik kanan eh klik klik sini klik kanan kita centang ya misalnya evaluate nya gak ada evaluate nya gak ada mas kita klik pada menu nya ini klik kanan cari evaluate centang oke sudah nemu sudah nemu oke kita langsung klik mister mister adalah mengukur klik sini dengan sini oh iya dua dua bener oke kalau sudah oke kita langsung saja kasih warna ya kalau saya tadi intanya warna hijau hijau warna hijau klik disini klik kanan lalu kita pilih branch apa ya range aduh apa ya range klik 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 biasa ditunggu gak apa-apa nah kita pilih warna hijau hijau warna hijau oke sudah warna hijau sudah warna hijau kalian warnanya apa guys tulis di kolom komentar ya oke kita zoom 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 sudah jadi sudah jadi oke terima kasih video tutorial yang kedua ini saya akan bahas lengkap nanti di pertemuan sebelas ya sementara pertemuan 1 sampai 10 kita gambar part dulu gak apa-apa buat pemanasan oke see you jangan lupa didukung ya channelnya ya biar saya sharing ke kalian semua cara menggunakan software solidworks